Kegesalan ratusan para pedagang cincau dan bakso yang biasa berjualan di sepanjang jalan raya Cianjir, Bandung Tepatnya di res area kecamatan Haurwangi, Cianjir, mengamuk dan menolak ditertibkan petugas Satpol PP Kegesalan para pedagang tersulut saat petugas dari Satpol PP menertibkan dan membersihkan lapak dagangannya untuk pindahkan ke res area yang sudah disiapkan Pedagang kesal dan tidak terima lapaknya dibersihkan karena menurut salah seorang pedagang yang beroperasi bahwa penertiban tersebut dinilai terlalu cepat Sehingga pedagang tidak mempunyai waktu untuk persiapan Para pedagang meluapkan kekesalannya dengan cara membakar sisa-sisa lapak dagangannya dan dilemparkan ke tengah jalan raya Tidak hanya itu, pedagang yang tidak puas juga sempat akan memblokir jalan namun langsung dihalau petugas Menurut perwakilan pedagang, para pedagang meminta waktu dua hari untuk diberikan kesempatan membereskan dagangannya Dan pedagang berjanji hari Senin nanti area tersebut sudah bersih dari lapak dagangan Namun pemerintahan pedagang tidak digubris oleh petugas Sementara itu menurut kasat Pol PP Cianjur, pihaknya bekerjasama dengan desa sudah beberapa kali memberikan sosialisasi kepada pedagang Akan adanya relokasi pedagang cingcau dan bakso ke res area yang sudah disiapkan sebelumnya Sehingga akan lebih tertata dan tidak terlihat gumuh Karena selama ini pedagang cingcau berjualan di sepanjang jalan raya Cianjur, Bandung Perbatasan dengan Bandung Barat Saya kira proses ini sudah lama dan res area sendiri pengelola sudah siap Nah saat ini kita lakukan jumat bersih sekaligus kita bantu para pedagang ini untuk pindah ke res area Semuanya sudah oke, sudah siap Heri Istiawan, Bandung TV